Oke guys kita sudah masuk ke ingamenya dan kali ini kita mainnya di bawah saja guys Jadi kita mainnya pasif saja di bawah Kita fokus cari level 5 guys ya Karena Pokemon ini di awal game level 1 sampai level 4 itu kurang sakit guys ya Jadi dia harus evolusi dulu sampai dia mendapatkan skill yang namanya PC guys Oke kita coba apakah kita bisa mencuri Pokemon lawan Oke kita gak dapet gak apa-apa Kita cicil, kita cicil, balik, balik, balik Kita ambil level dulu, Genggar sini Genggar Genggar sini dulu, kita naikin dulu level kita Santai, kita last hit, nice Kita last hit guys ya supaya level kita itu semakin cepat naik guys Karena Godefoy ini mesti cepat-cepat level 5 guys ya Supaya ada damage guys Ada Bung Hantu Ada Bung Hantu dan si Pohon Pisang guys ya Kita kabul dulu, kita usahakan last hit guys Dia mau skill, dia mau skill Oke nice, dapet Dapet, nice Kita dapet 3 Kita dapet, aduh gak dapet guys lebahnya Kita coi level dulu guys Sebentar lagi kita ke level 5 guys Ini setelah kita level 5 itu sudah menjadi dewa guys ya Dan farming kita itu jadi lebih enak guys Setelah level 5 Pukul dulu, pukul dulu Nice Cabut Nah Kita sudah ada skill PC guys ya Setelah ada skill ini Kena kalian tuh Kita ambil saja Kita mencuri Pokemon musuh guys Nice banget Nah Jadi untuk Supaya kalian tahu Skill 2 ini Dia akan meledak 3 kali guys ya Seperti ini Tup 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 Dan arah ledakannya itu Akan mengikuti move kita guys ya Kalau kita tidak bergerak Maka Skillnya itu akan diam disitu saja guys Tapi kalau misalnya Kita ke kanan Nah Skillnya akan ikut ke kanan guys Seperti bun Dan mati guys ya Jadi seperti itu guys ya Cara mainnya Sangat simple Yang penting kita tahu Cara main skill 2 nya dengan baik guys ya Kita harus mempediksi Dimana arah musuh akan berjalan guys Supaya skill kita Ledakannya itu Kena 3-3 nya guys Nah disini skill 1 nya Kita naikin moonblast Karena si moonblast ini Ada skill stone nya guys ya Jadi sangat bagus guys Oke oke Kita bantu temen kita Ke kanan Ke kanan Ke bawah Ke bawah Ya kena semua guys Mantap Yang penting kita mempediksi Gerakan musuh guys ya Wah ini tidak tertebak sih guys Dia maju guys Kita balik dulu Kita balik dulu Kita defense saja disini Pam Pam Luknya lu bisa scroll Ada gua coy Jangan senang dulu kalian Waduh Waduh Sakit Sakit guys Pam 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 Nice banget Kita ngegolein Aduh Kok semuanya ke bawah sih Jadinya kita gak ada kesempatan ngegolein guys Pam 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 Nice banget Kalian lihat kan Sekali combo skill saja Satu skill Desider nya itu Darahnya setengah guys Mantap banget Mantap banget Seperti yang kita gak ada kesempatan untuk ngegolein guys Gak apa-apa Sudah kita tahan dulu Kita farming dulu Tup Tup Berani lu datang Berani lu datang Berani-berani aja lu Ada Sarina Kita balik dulu Kita balik dulu Kita sendirian disini Temen-temen kita semua di atas Gak apa-apa Kita farming dulu disini Pam 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 Dengan satu skill Satu pokemon langsung habis guys ya Nice banget Pam Pam Mati lu Mati lu Gua hisap lu Nice banget Oke Empat puluh pokeball di tangan Nice banget Nice banget Kita ambil lagi pokemon kita disini Disini adalah harta karun kita guys ya Banyak banget coin kita disini Oke kita bantuin Dread now Dread now Dread now Dread now Boom 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 Nice kita dapet GG GG Nice banget Kayaknya ini gak bisa ngegolein lagi guys ya Karena sudah di bawah menit 5 Mereka sudah bisa langsung loncat guys Oke kita sini bantuin genggalnya Nice banget Sakit banget damage ya guys ya Sumpah Yang penting Saat kalian bermain pokemon ini Kalian harus menjaga jahat dari musuh guys ya Jangan terlalu maju guys Jadi Fungsi pokemon ini adalah Hanya Spam skill ya guys ya Dari belakang Membantu damage dari belakang guys Jadi jangan pernah kalian coba-coba untuk maju guys Kalian bakal dipanis musuh Oke santai dulu Ringsnya jauh banget ya Si pana ini Kayak si siapa Hisun-sin guys Kita bantu dia Kita stone Nice Oh kita balik guys Kita balik guys Ini tidak bagus Tidak bagus guys Kita defend dulu Kita defend dulu Tawal kita Hmm Rasa yang berani kalian lah Lawan ke the fire Ini rumahku guys Gak boleh ada yang sentuh guys ya Sakit banget Nah ini gak sempat sih Gak sempat kita ngegolein Apalagi ball kita sudah 50 guys ya Nice Ayo genggel Let's go Let's go Kayaknya kita Tunggu disini Kita ambil direct now aja guys Hello atas Ambil rotom Ambil rotom Ayo genggel sini Lu ngapain disitu Sini lu genggel Hei Ini anak Fokus ngegole doang Dasar bocah Nice 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 Kita cepat cepat ngegolein guys Kita sempat Kita sempat Apakah kita sempat Nice Dapet guys Nice banget Nice banget Tuh Nice Nice Si genggel ini terlalu Fokus ngekill guys ya Mukil banget Rasanya kita ambil direct now di bawah guys Sini boy Sini Oke Kita spam aja guys Kalian bisa lihat ya Skill 2 nya itu Ledakannya itu Di tempat yang sama Karena kita Tidak bergerak guys ya Tapi kalau misalnya kita Bergerak ke bawah Dan dia Skill 2 itu akan mengikuti guys Oke disini Momen kita guys Momen kita guys Langsung saja kita ruti Wah gak kena guys Sayang banget Kirain kita Bakal dapat Momen guys ya Untuk menghisap Semua pokemon Cuman gak apa-apa Kesalahan teknis Oke kita dapat Uncopdose nya Nice Let's go Let's go Ada Sawina disini Gak apa-apa Kita fokus ngekillin aja guys Oke kita mati gak apa-apa Aduh Salah guys Harusnya kita ke bawah So gak apa-apa Gacom kita bisa menjaga Atas dengan baik guys Disini kita fokus ngekill Sylveon nya Karena dia membawa 40 pokeball guys ya Berani loh Sama kawan gue Berani banget loh Ada Dragon Knight Dragon Knight Kita ngekill aja Kita gak takut Ada Pikachu disini Pam 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 Apakah sempet Nice Oke guys Jadi gitu aja Cara main Pokemon God of the Voil Cukup gampang kan guys ya Jadi Ingat kalian harus naikkan Moon Blast dan PC Shock Skill 2 nya itu Wajib sih guys Kalian gak boleh ganti lagi Skill 2 nya itu Kita mesti mainin PC Ya disini kita Nggak MVP guys MVP nya itu Dragon Knight guys ya Cuman gak apa-apa Kita dapat Satu like Kita lihat dulu MVP kita 85 guys ya Kalah 2 point Daripada si Dragon Knight guys ya Disini Damage kita Juga 50 ribu doang Gak masalah Cuman Kita sangat membantu Tim ya guys ya Dengan damage kita Skill nya sama-sama 12 guys ya Ini karena Temen gue Gak ada yang jaga bawah Jadi Gue gak bisa Ikutan teamfight Di early game Di atas itu Jadi gue Hanya jadi Tukang penjaga Kandang guys Tapi gak apa-apa Nice game Oke itu aja guys Untuk video kali ini Semoga Video kali ini Dapat bermanfaat Untuk kalian yang Mau main Gardevoir Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video